Welcome to the feast, this is the happiest place on earth. Saya selalu mengatakan we are community of sinners, tapi tidak berhenti, hanya community of sinners. Tapi kita mau berubah, kita mau bertobat, kita mengikut Yesus, menanggalkan setiap masa lalu pergumulan dan dosa-dosa kita. Amin. Kemarin saya dan Yolanda kita merayakan anniversary yang ke-11 di Jepang. Ini bukan cie, cie, itu bukan cie-nya. Tapi yang saya mau katakan adalah seperti ini saudara. 11 tahun pernikahan kami, mungkin kalau dilihat dari luar, wah luar biasa diberkati, pasti gak ada masalah. Karena dua-duanya melayani, kenal Tuhan. Enggak. Banyak sekali pergumulan yang harus kami lalui. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Gak perlu kita amini, tapi pasti akan ada masalah dalam setiap pergumulan hidup kita. Amin. Tuh aminin kan. Tapi yang pasti justru saya belajar. Semakin berat beban dan pergumulan kita, itu akan membawa saudara di dalam Tuhan menjadi orang yang semakin beriman dan melekat kepada Tuhan. Jadi lihat kanan-kanan kiri saudara, coba lihatnya apakah mukanya kayaknya bermasalah, katakan bersyukurlah untuk setiap masalahmu. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama malam hari ini kita buka dengan doa favorit kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan sekali lagi. Kita doakan dengan penuh iman dan percaya kita. Saudara siap? Di dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Boleh angkat tanganmu sama-sama katakan, Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today I open myself to God's work, so that I become more like Jesus every day. Today I open my mind that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amin. Sama-sama katakan. Today I open my mind. Berikan serang-serang tepuk tangan bagi Tuhan kita. Di bulan ini temanya adalah Fear Not. Jangan takut. Padahal tadi dibilang Romo bahwa kita semua pasti akan mengalami yang namanya ketakutan. Kita baca terlebih dahulu firman Tuhan hari ini. Yang diambil dari 2 Timotius 1, ayat yang ke-7. Boleh kita baca bersama-sama? Satu, dua, tiga. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Boleh kita baca sekali lagi dengan penuh iman? Tiga, dua, satu. Sebab bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara setiap kita memang sudah dari sononya kita diberikan yang namanya perasaan. Dan salah satunya adalah ketakutan. Takut. Dulu saya mengkonotasikan bahwa takut selalu berbicara sesuatu yang negatif. Enggak juga, saudara. Coba saudara bayangkan berapa banyak yang takut ketinggian di sini. Ada yang takut ketinggian? Kalau misalnya naik ke tempat yang atas, saudara lihat bawah. Perut itu kayaknya lagi berputar-putar mual gitu ya, lihat bawah. Taukah saudara, kalau saudara tidak takut, saudara tidak akan berhati-hati ketika naik ke tempat yang lebih tinggi. Betul gak? Saudara misalnya gak takut, saudara lihat ular berbisa, kobra gitu ya. Wah aku gak takut. Saudara pegang. Tanpa punya keahlian sebagai seorang pawang. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saudara merasakan sebuah aliran yang luar biasa dalam diri saudara dan akhirnya mungkin saudara kejang-kejang. Kenapa? Karena saudara tidak takut. Padahal firman hari ini, fear not. Bukan seperti itu. Nah ada orang yang sebagian mengatakan bahwa, slide berikutnya seperti ini. Fear is the absence of faith. Kalau saudara takut, berarti saudara tidak memiliki iman. Apakah betul seperti itu? Saya mau mengkoreksi bahwa, ketika saudara takut, sesungguhnya saudara sedang memindahkan iman saudara tidak lagi kepada apa yang dikatakan Tuhan. Tapi saudara mengalihkan iman saudara pada sesuatu yang membuat saudara khawatir. Sesuatu yang bahkan belum terjadi. Kita sudah takut. Kita tidak lagi mempercayakan iman kita kepada janji Tuhan. Tapi sederhana lebih memperhatikan apa yang terjadi di sekeliling atau hari depan saudara. Saya mau katakan bahwa tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Bahkan besok, minggu depan, dua minggu, satu bulan lagi kita gak tahu. Dua jam lagi aja kita gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita punya satu yang pasti. Yang kita bisa pegang. Dan dia punya nama. Namanya adalah... Namanya siapa? Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. So kalau saudara lihat slide berikutnya dikatakan seperti ini. Di bulan ini saudara, di masa Advent ini kita menantikan kelahiran Juru Selamat. Setiap tahun saya bangga menjadi orang Katolik. Kenapa? Karena kita gak sembarangan mengucapkan Selamat Natal, Selamat Natal. Tapi sungguh-sungguh seperti yang Romo tadi bilang. Sungguh-sungguh kita menghargai. Kelahiran. Karena tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan tanpa ada kelahiran. Dan untuk itu gereja Katolik memberikan waktu bagi saudara untuk apa? Mempersiapkan hati. Mempersiapkan sungguh-sungguh hati dan pikiran kita. Dan yang pastinya nanti gereja akan penuh karena banyak yang tiba-tiba gak pernah sakramen tobat antri. It's okay ya. Saya di Jepang kalau makan makanan yang enak itu biasanya ngantri. Dan worth it banget antri. Apalagi antri untuk ngaku dosa. Nah hari ini sebentar lagi brother kita Julio akan membawakan firman di talk yang pertama ini. Siapa yang excited dan pasti akan diberkati saudara. Pasti akan memberkati saudara. Ada ketakutan yang dialami pasti oleh banyak orang. Kita akan belajar mengatasi ketakutan yang pertama. Yaitu seperti Bunda Maria. Ketika dia menerima kabar. Orang sih bilang kabar suka cita ya. Tapi apakah bagi Bunda Maria itu kabar suka cita? Well kita akan belajar lebih lagi. Persiapkan hatimu saat ini. Pejamkan matamu saudara. Tuhan kami buka hati dan pikiran kami saat ini. Kami siap untuk kau bentuk. Untuk belajar dari Bunda-Mu. Bunda Maria. Bunda kami. Ialah saat ini dengan penuh kerendahan hati. Kami buka sekali lagi setiap hati dan pikiran kami. Untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kemuliaan padalah Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan. Sekarang. Selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Angkat tanganmu saudara. Sambut firman Tuhan dalam hati dan hidupmu. Katakan. Tuhan adalah sebuah leman ke atapku. Dan hidup ke atapku. Berikan salak-salak kemuliaan bagi Tuhan kita. Please welcome Brother Julio. Cek. Oke. Silahkan duduk semua. Oke. Wow. Boleh tepok kanan kirinya bilang. God will speak to you today. Yang kenceng dong. Yang kenceng. Oke. Yuk kita langsung baca ayat kita. Ayat kita hari ini diambil dari Lukas 1. Ayat 26 sampai 38. Yuk baca bareng-bareng ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh Malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika Malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengarnya perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu. Kata Malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada Malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Sebab jawab Malaikat itu kepadanya. Roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, nah ini penting. Kata kalimat ini yang akan kita ulang-ulang terus sepanjang sebulan ke depan ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu Malaikat itu meninggalkan dia. By the way, ada yang pernah kepikiran gak? Sebenarnya Maria itu umur berapa ya? Waktu dia menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel. Ada yang tahu? Hah? Wow, nah ini ada yang tahu ya. Jadi menurut banyak ahli teologi dan ahli-ahli kitab, mereka percaya bahwa sebenarnya Maria itu kurang lebih umurnya diperkirakan antara 13 sampai 15 tahun. Waktu dia menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel. Halo? Orang tua, parents, ada yang anaknya umur 13 di sini? 13 sampai 15 ada? Ada yang perempuan anaknya, ah 13 sampai 15. Bayangkan anak Anda dinikahi sama suami, sama laki-laki ya di umur 13 sampai 15. Kira-kira udah ready belum? Berapa banyak yang punya asisten rumah tangga, Bapak Ibu di rumah? Nah kalau kita dengar asisten rumah tangga kita sering banget dengar cerita kalau mereka di kampung begitu udah umur 13, 14 udah dinikahin. Jadi di zaman dulu di kebudayaannya bangsa Yahudi, di zaman Maria itu kalau seorang perempuan sudah dewasa mengalami datang bulan langsung disiap untuk dijodohkan. Persis kayak cerita-cerita ART kita di kampung ya, yang pada akhirnya kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai gitu ya, bener ya. Nah Anda bayangin bagaimana anak umur 13, anak umur 13 sampai 15, anggaplah 15. Bagaimana anak umur 15 terlibat dalam sebuah sejarah keselamatan untuk seluruh umat manusia. Ini anak, saya manggilnya sekarang ini anak loh jadinya ya. Karena dia umur 15, ini anak istimewa Bapak Ibu. Ini anak istimewa banget loh ya. Tuhan mungkin udah lihat dia dari kecil ini anak hidupnya kudus, cantik, dia lebih dewasa daripada umurnya gitu ya. Dan Tuhan pake dia untuk jadi sejarah dalam keselamatan umat manusia. Nah hari ini kita mau belajar dari sosok yang istimewa ini bagaimana iman dia membuat dia bisa menjawab panggilan Tuhan. Yang kayaknya mustahil yang kayaknya bikin kita semua takut kalau kita dapet panggilan itu ya. Oke, boleh tepok kanan kirinya sekali lagi bilang, God will talk to you today. Yuk next. Nah, jadi kita akan belajar tiga hal hari ini bagaimana dari imannya Maria ya. Yang pertama ya, faith enables us to let go. Faith enables us to let go. Ada tiga hal yang kita pelajari dari Maria, apa yang dia lepaskan, apa yang dia let go dari proses panggilan dia untuk menjadi bunda Tuhan. Yang pertama, yuk next. Nah ini dia, let go of our big plan. Yang cewek-cewek nih ya, yang cewek-cewek. Yang lagi mempersiapkan pernikahan ada? Gak mau ngaku ya. Uh, lagi mempersiapkan pernikahan. Nah, siapa namanya, sorry? Amel. Amel pasti punya bayangan. Kira-kira wedding dreamnya kayak apa Amel? Udah membayangin? Mungkin, mungkin ya, mungkin wedding dreamnya Amel, pengen nikahnya di Bali gitu ya. Udah membayangin, kayaknya nanti dekornya mungkin harganya 1M gitu ya. Jadi udah semua dari kita, ya saya percaya Bapak Ibu, teman-teman, kita tuh ada tiga peristiwa penting dalam hidup kita. Nah, kelahiran, pernikahan, kematian. Bener gak? Betul ya? Di saat kelahiran, pernikahan, kematian, semua saudara ngumpul tuh. Ya, cuma di tiga hal itu doang, kita bisa kumpulin seluruh saudara kita dalam satu tempat. Dan masalahnya kelahiran dan kematian itu kita gak bisa rencanain. Kelahiran kita kita gak bisa rencanain. Kematian kita kita gak bisa. Tapi pernikahan kita bisa rencanain. That's why, cewek-cewek, ya terutama cewek-cewek ya, kalau mau nikah, waduh, dia udah bayangin. This is my wedding dream. Saya itu nikah sama Anne 2012. 2012, jadi kurang lebih 11 tahun yang lalu. Saya sama Anne itu, mungkin saya ya, saya orangnya agak unik. Jadi saya itu gak pengen nikah saya didatangin banyak orang. Saya pengen nikah saya itu, pernikahan saya, pestanya, cuman didatangin sama teman-teman yang deket aja. Jadi supaya apa? Supaya intimate. Jadi saya gak pengen berdiri di depan sini, di pajang, terus ada orang salaman gitu ya. Gue juga gak kenal ini siapa yang datang ya kan. Mungkin teman bapak gue gitu kan. Gak kenal gitu ya. Nah, jadi saya pengennya intimate, pengennya bener-bener kecil gitu. Jadi waktu itu pengen punya rencana mau nikah di Bali. Nah, tapi kelihatannya sulit ya. Karena kalau kita nikah di Bali, kayaknya orang tua, papa-pama saya kayaknya beratlah, jangan di Bali lah gitu ya. Jadi kita berusaha mencari cara, gimana caranya? Supaya gue gak jauh-jauh nikahnya, tapi tetap gak banyak yang datang gitu ya. Akhirnya kita ketemu satu tempat di Bandung. Jadi kita nikahlah di Bandung. Waktu saya nganterin undangan ke saudara, saudara tuh selalu tanya, calonnya orang Bandung ya? Bukan, orang Jakarta. Terus dia bilang, kenapa lu nikah di Bandung? Aneh banget ya. Jadi dua-duanya orang Jakarta, nikahnya di Bandung. Tujuannya apa? Tujuannya supaya gak banyak yang datang. Cuman supaya yang niat doang, yang merasa dekat, yang akan datang. Saya tuh udah punya gambaran. Jadi waktu orang nanti datang, yang nyambut bukan asyar, bukan ini. Saya sama Aneh nyambut sendiri. Jadi kita berdiri di depan pintunya. Hai, selamat datang ke perkahwinan kami. Anda percaya atau gak? Di pernikahan saya, oh ada CK, CK datang ya waktu itu ya. Di pernikahan saya, saya itu ngantri ngambil makanan. Jadi yang wedding ngantri bareng yang lain. Temen saya bilang gini, gue baru pernah datang ke pernikahan. Yang ininya, grooms, apa sih namanya? Ya, braten groomsnya ngantri. Ngantri bareng ambil makanan. Nah, jadi saya tuh udah punya bayangan pernikahan. Saya tuh pengennya kayak gitu. Nah, anda bayangin. Saya percaya hari itu Maria juga sebenarnya udah loh. Maria itu kan tadi tunangan ya. Tapi belum nikah. Belum nikah. Jadi dia tuh lagi, mungkin kalau dia di dunia modern sekarang, dia tuh udah lagi merencanakan. Dia udah lagi datang ke wedding planner. Dia udah lagi lihat nih, aduh nih gue mau nikah di kayak gimana nih. Dekornya kayak apa. Halo, yang cewek-cewek ada amin? Udah membayangin. Udah, udah. Pokoknya udah kayaknya dia, ah ini nanti pernikahan gue akan indah. By the way, ingat gak? Mujisat pertama Yesus itu dimana? Di kanan. Lagi apa itu? Lagi nikahan. Jadi bukan cuma di dunia modern doang loh. Pernikahan tuh penting. Halo, Bapak Ibu. Bukan cuma di dunia modern doang pernikahan penting. Dari zaman dulu pernikahan penting. Kenapa Yesus sampai mengadakan mujisat? Karena di dalam tradisi orang Yahudi, kalau ada pernikahan, anggur tidak boleh habis. Penting banget. Semua orang tuh bergerak supaya acaranya, pernikahannya bagus. Saya ingat waktu di wedding day saya itu, saya orangnya irit banget Bapak Ibu. Kasian aneh sebenarnya. Jadi waktu kita ketemu sama orang dekornya, orang dekornya bilang, Pak ini kan tempatnya, jadi tempatnya outdoor-outdoor gitu, semi outdoor. Terus dia bilang, ini tempatnya bagus. Sayang banget kalau gak pakai dekornya yang maksimal. Saya bilang, saya ambilnya paket yang paling murah. Paket yang paling murah. Jadi udah dibujuk-bujuk pokoknya, pokoknya tetap gue budgetnya segini. Ya pakai yang paling murah aja. Anda tahu gak, di hari H, dia dekor melebihi dari paket yang saya bayar. Tahu gak dia ngomong apa sama istri saya? Dia bilang, kasian soalnya kalau udah bagi. Kasian. Kasian kalau udah di hari pernikahan yang cuma satu-satunya, ini satu-satunya seumur hidup loh. Enggak bisa, sekali lewat udah gak bisa diulang. Bener gak? Ya, gereja katolik kita percaya itu. Enggak bisa diulang. Dia bilang, kasian kalau sampai pernikahan kayaknya sepi gitu ya. Jadi dia sampai gak tega, dia dekor lebih banyak daripada yang saya bayar. Jadi, Anda bayangin, ini orang bisnis aja, karena ini hari wedding day, dia gak tega gitu. Anda nanggep gak sih? Maksudnya saya gini loh. Wedding day itu very special. Bener gak? Sangat istimewa, sangat semua orang tuh bener-bener ini gak boleh gagal nih. Sekali gagal, gue gak bisa ulang. Tiba-tiba, Maria ketemu malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel bilang apa? Ini bahasa modern. Nah, ya karena masih umur 15. Nah, kamu akan hamil di luar nikah. Maria, bayangin dia mah umur 15. Hamil di luar nikah. Gimana caranya? Gimana caranya? Kamu akan mengandung dari, kamu akan dihamili sama roh kudus. Hah? Kita kayaknya ketawa ya hari ini. Tapi Anda bayangin, hari itu, Maria let go of her big plan. dia lepas rencana hidupnya dia. Salah satu peristiwa paling penting dalam hidup dia, dia lepas karena apa? Karena iman. Karena cuma iman yang bisa membuat dia ngelepasin hari paling penting hidupnya sedunia. Karena dia tahu bahwa dia terlibat dalam karya yang jauh lebih besar. Karena dia terlibat dalam sejarah keselamatan manusia. Dia bilang, hari itu pernikahan gue jadi gak penting. Terjadilah padaku menurut perkataan. Saya gak tahu, Bapak, Ibu, teman-teman, Anda menghadapi apa hari ini dalam hidup Anda. Mungkin ada rencana-rencana yang kayaknya, gue udah bayangin, mungkin ada yang rencana bisnis. Wah ini 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, kaya raya nih. Wah kita udah kebayangin, bisnisnya begini, akan begini, akan begini. Atau mungkin ada yang mau nikah, tiba-tiba mohon maaf ya. Mungkin ngalamin, ditinggal. Mungkin ada yang sudah nikah, ya sudah nikah, ini, this is my best spouse. Tiba-tiba mengalami pengalaman-pengalaman, gak enak dalam keluarga, saya gak tahu apa yang Anda alami hari ini. Tapi, percayalah, Bapak, Ibu, teman-teman, Tuhan lagi bikin satu karya yang jauh lebih besar, daripada plan-plan yang Anda bikin hari ini. Jadi kalau hari ini kita belajar dari Maria, mari kita beriman sama Tuhan. Tadi David bagus banget. Faith is not fear, eh, faith is not absence of fear. Faith is knowing who your God is. Jadi kalau hari ini Anda menghadapi ketakutan, Anda menghadapi rencana yang kayaknya bakalan bubar, bakalan gagal. Percaya, iman, Anda perlu beriman, melepaskan rencana itu, karena Anda tahu bahwa Tuhan Yesus lagi bikin rencana yang jauh lebih besar. Oke, boleh tepok kanan-kirinya, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Next. Yang kedua, next. Next. Wah, harus tiga kali ya. Kalau tiga kali baru next dia. Oke. Nah, yang kedua, let go of our big pride. Nah, Anda bayangin deh, saya lagi bayangin waktu pas kita siapin firman ini, saya bayangin, gimana Maria ngomong sama orang tuanya. gimana Maria ngomong sama Yusuf, bahwa dia hamil di luar nikah. By the way, kalau Bapak Ibu baca Matius, kan Lukas sama Matius itu, ada sama-sama cerita sebelum Yesus lahir. Di Matius itu, Yusuf tahu gak apa yang dilakukan sama Yusuf? Ada ayatnya, Yusuf itu bilang, dia itu, Yusuf adalah orang benar. Dia tidak ingin mempermalukan Maria. Bener gak? Ada yang, ada yang baca ayatnya? Iya. Abis kok kayaknya tampangnya kosong gitu. Saya takut lagi mikirin nanti mau makan apa. Tuh, jadi gue yang ngeblank. Apa tadi? Lagi ngomong apa ya? Apa? Yusuf. Yusuf orang benar, dia bilang apa? Di Alkitab Yusuf bilang, bukan bilang, Yusuf merencanakan untuk menyudahi pertunangannya diam-diam, karena dia tidak mau mempermalukan Maria. Jadi, coba kalau kita simpulin, hari itu Yusuf belum tahu loh, bahwa Maria itu hamil, dikandung, Maria mengandung dari roh kudus. Nangkep gak nih? Jadi Yusuf tuh gak tahu, berarti Maria ngomong sama Yusufnya gimana? Kira-kira, kira-kira dia ngomong gini kan? Mungkin panggilan sayangnya Cep gitu ya. Atau Cup, ya Cup, ya Cup. Jangan samperin Yusuf, Cup. Duduk dulu Cup. Duduklah sih Yusuf. Dia takut Yusuf pingsan kan. Duduk, Yusuf duduk, Maria bilang, Cup, aku hamil. Benar gak? That's why, hari itu Yusuf merencanakan, dia mau sudahin pernikahannya, karena dia gak tahu. Dan kalaupun Maria hari itu bilang, aku hamil, dihamili oleh roh kudus. Menurut Anda, apa yang ada di kepala Yusuf? Oke. Saya punya, saya punya sepupu. Saya punya satu sepupu, itu tinggal di Belanda, Bapak Ibu. Jadi, banyak keluarga mama saya, tinggalnya di Belanda. Nah ini, sepupu saya ini, anaknya, adeknya mama saya. Anaknya, adeknya mama saya, sepupu. Ini anak istimewa. Istimewa. Kenapa saya tahu istimewa? Jadi, waktu dia, jadi papanya adalah hamba Tuhan, jadi mimpin sebuah gereja di sana, dan dia, dari kecil, anak ini, sudah sangat dekat sama Tuhan. Sudah sangat dekat sama Tuhan, benar-benar cinta Tuhan. Saya tahunya dari mana? Anak ini, main ke liburan, sama keluarganya ke Indonesia, nginep di rumah saya. Saya waktu itu lagi SMP, sepupu saya ini, anak SD. Pagi-pagi, di rumah saya, saya bangun, Anda tahu gak? Waktu saya bangun pagi, ini anak, ini bocah, udah bangun, tahu gak lagi ngapain? Lagi baca Alkitab. Hari itu, saya tuh, anak SMP, saya waktu lihat dia, ini bocah, udah bangun, lagi baca Alkitab. Saya ingat banget, saya bilang, kok ini anak istimewa amat ya? Kok bisa dia pagi-pagi, bangun baca Alkitab? Jadi dari kecil, sudah dididik untuk dekat sama Tuhan, tiap hari baca Alkitab, benar-benar dekat. Papanya hamba Tuhan, di, beberapa tahun yang lalu, sepupu saya, pacaran, sama satu anak perempuan, hamil di luar nikah. Papanya tahu, Anda kebayang apa perasaan papanya? Hancur, terpukul, malu, betul? Malu. Hari itu saya percaya, saya yakin om saya, hari itu Tuhan ajarin, to let go his pride. Karena dibalik rasa malu, dibalik rasa terpukul, dibalik rasa gagal, ada pride. Karena dia, dia udah dari kecil, dia berusaha benar-benar, anak ini, supaya hidup sesuai jalannya Tuhan. ketika hari itu tiba-tiba, terjadi sesuatu yang, Anda kebayang gak sih, gimana, gimana, gimana cara Maria, di umurnya yang 15, punya cukup kapasitas, kedewasan, dan punya cukup iman, to let go of, her pride. Ini gak main-main loh, ini dia bukan cuma, let go of her plan, tapi, let go of her pride. Karena, hari itu, semua orang, punya pendapat yang salah, tentang Maria. Even Yusuf pun, punya pendapat yang salah, tentang Maria. Benar gak? Kenapa Yusuf bilang, dia mau pisahin? Karena dia pikir, Maria berarti ada hubungan, sama, laki-laki lain. Makanya dia mau pisah. Lagi-lagi. Saya gak tau, kemarin kita, saya ikut acara, marriage for life, di LOJF, kita punya acara marriage for life, buat, buat couples, couples-couples, ada salah satu teman, satu tim, satu grup kita, tim kita lagi cerita, ada masalah di kantor, dia, dia dituduh, dituduh, ngambil uang, padahal kerja sama saudara. Dituduh sama saudara sendiri, ngambil uang. Anda bisa, maksud saya, kebayang ya, ketika kita di fitnah, kita di fitnah, atau kita dibilang melakukan sesuatu yang gak benar, itu kan paling gak tahan, benar gak, paling, kenapa sebenarnya? Karena, because ada pride di balik itu sebenarnya. Bayangin, saya percaya hari-hari ini, teman saya itu lagi Tuhan, ajarin untuk let go of her pride. Lagi-lagi saya gak tau, saudara-saudara, teman-teman, Anda sedang mengalami apa di dalam hidup Anda, mungkin datang hari ini, ada pergumulan, ada masalah, mungkin Anda di fitnah, mungkin ditusuk dari belakang, mungkin, ya, mungkin Anda dianggap, orang gak benar, padahal Anda gak ngelakuin. Hari ini Tuhan lagi ajarin, lewat perikop kita hari ini, biarlah iman Anda, iman saudara, memampukan kita, untuk let go of our pride. Kalimat Maria, terjadilah, padaku, menurut perkataan. kalau hari ini Anda ngalamin sesuatu, Anda diperlakuan gak adil, bilang sama Tuhan, apa? Terjadilah padaku, menurut perkataan. Next. Wah, baru sekali udah langsung. Nah, yang lebih, Maria itu bukan cuman let go of her plan, let go of her pride, tapi, yang lebih, menakjubkan, dari sosok, bocah ini. She is let go of her, Anda tahu gak, di Yahudi itu, di, kebiasa, di, di tradisi bangsa Yahudi, kalau ada satu perempuan, hamil di luar nikah, hukumannya apa? Hukumannya dilemparin batu, sampai mati. Halo? Kenapa Yusuf tidak mau, secara publicly, bilang pisah sama Maria? Karena menurut saya, dibalik itu Yusuf juga tahu, bahwa kalau sampai publicly diomongin, Maria, Anda bayangin, dilemparin batu, sampai mati. Waktu saya, waktu Maria denger itu, kan waktu Maria, malekat Gabriel bilang bahwa, lu akan hamil, dan hamil, sebelum nikah. Saya, kalau saya jadi Maria, yang kebayang di kepala saya, ah mati deh, dirajam dah gue. Halo? Bener gak? Tapi hari itu, imannya Maria, ini kalimat gak main-main loh. Waktu dia bilang, terjadilah padaku menurut perkataanmu, she is let go of her life. Dia lagi kasih hidupnya dia, untuk dipakai Tuhan, terlibat dalam karya yang lebih besar, yang dia belum lihat juga. Tapi karena mata iman, jadi bisa lihat. Karena mata iman, hari itu ketakutannya kalah. Karena mata iman, dia bisa bilang, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sekali lagi, saya gak tahu apa yang terjadi di, dalam hidup saudara. Kemarin, eh kemarin ya, kemarin saya itu ketemu satu teman, baru keluar dari penjara. saya gak tahu ya, maksudnya, gimana cara seseorang bisa menghadapi, bahwa dia tahu dia akan masuk penjara. That is so hard. That is so hard. dan, hanya iman lah, yang bisa, membuat seseorang, lewat dari masalah kayak begitu. Lagi-lagi saya gak tahu, apa yang anda alami, di dalam hidup anda, tapi kalau hari ini ada, ada kayak pergumulan, ada sesuatu yang berat, ada sesuatu yang kayak, bahkan ini bisa mengancam nyawa. Percayalah, karya Tuhan. Pegang sama Maria, lihat Maria, lihat bagaimana dia menjawab, panggilan Tuhan, saya percaya ada panggilan Tuhan, di dalam hidup anda, lewat permasalahan yang hari ini, saudara lagi hadapi, teman-teman lagi hadapi. Ngomongnya, sama Tuhan bilang apa? Terjadilah padaku, menurut perkataan. Itu yang pertama, our faith enables us to let go. Hal kedua yang kita pelajari dari Maria hari ini. Next. Nah, ini dia. Ini, aduh. Faith is to believe the unbelievable. Jadi bayangin, iman itu adalah mempercayai sesuatu yang kita gak bisa percaya. Nah, nanti kalau pulang dari sini, baca ya, satu lukas, satu lukas, jadi gini, sebelum ceri perikop Maria ini, perikopnya itu, malaikat Gabriel ketemu siapa? Sebelum, malaikat Gabriel kan sebelum, dia ketemu Maria ini, ngomong bahwa ada kabar gembira. Tapi sebelum dia ketemu sama Maria, dia sebenarnya ketemu sama siapa? Dia samperin Elizabeth dan suaminya siapa namanya? Zakaria. Boleh di next? Di next slide-nya. Zakaria. kalau Anda baca di satu lukas itu, perikop tentang Gabriel, kasih kabar gembira sama Zakaria, bahwa Elizabeth ini kan sudah bertahun-tahun dinyatakan mandul. Dan dia sudah dalam posisi yang umur sangat tua. Zakaria sama, sama, siapa? Sama Elizabeth itu benar-benar udah lewat gitu ya. Kalau mau hamil udah gak bisa. Secara akal manusia gak bisa. Hari itu, malaikat Gabriel bilang, diberkatilah engkau, karena istrimu yang sudah dinyatakan mandul, akan mengandung seorang anak, yang akan jadi pembuka jalan untuk juru selamat. Tahu gak? Apa jawaban Zakaria? sama persis loh kayak Maria. Dia tanya, Maria kan tadi, Bapak Ibu semua baca ya, Maria tanya, bagaimana itu mungkin? Benar gak? Bagaimana itu mungkin? Aku kan tidak bersuami. Zakaria juga bertanya hal yang sama, dia tanya gini, bagaimana itu mungkin? Suamiku kan sudah tua, eh suamiku, istriku kan sudah tua, kami ini sama-sama udah tua, dan dinyatakan mandul. Tahu gak jawaban malaikat Gabriel apa? Malaikat Gabriel bilang, aku nih malaikat Gabriel, berdiri di hadapan Tuhan, hari ini aku kasih tahu, bahwa istrimu akan melahirkan, karena kamu tidak percaya, mulai hari ini, sampai Yohanes Pembaptis dilahirkan, kamu akan bisu, gak bisa ngomong, nanti pulang dari sini baca, menarik banget. Jadi dia, tanda kutip, Gabriel, bukan tanda kutip, dia tulis di situ, di Alkitab ditulis, karena ketidakpercayaanmu, engkau dihukum. Jadi dihukum, gak bisa ngomong, selama hampir setahun, sampai Yohanes Pembaptis, lahir dan begitu lahir, benar, akhirnya Zakaria dibuka, mulutnya sama Tuhan, bisa ngomong. Nah, pertanyaannya, coba, kenapa Zakaria nanya, dihukum, Maria nanya, kok gak dihukum? ada satu romo, namanya Father Mike, ada yang tahu gak, Father Mike itu punya satu program, bagus banget, teman-teman boleh ikut, namanya Bible in a Year. Jadi dia baca satu, pokoknya baca satu passage, selama setahun kelar, baca Alkitab keseluruhan, judulnya Bible in a Year. Waktu di pembahasan ini, Father Mike bilang kayak gini, dia bilang gini, there is a way to ask a question, and there is a way to ask a question. Kenapa Zakaria dihukum, Maria gak dihukum? Karena pertanyaannya, datang dari tempat yang berbeda. Yang satu, pertanyaannya datang dari tempat, it's impossible. Nangkep gak nih? Duh kayaknya berat ya. Ya, benar-benar. Semoga hari ini tuh. Tapi, there is a way to ask a question, there is a way to ask a question. Yang satu datang dari rasa tidak percaya, yang satu datang dari kebingungan. And that is different. Yang satu, pertanyaannya sama, bagaimana mungkin, tapi hatinya yang berbeda. Karena iman itu, ngomongin tentang, believe the unbelievable. Saya, punya satu bisnis kecil, Bapak Ibu. Kita punya enam karyawan, di dalam bisnis saya, cuma ada enam karyawan. Bisnis kita, sudah naik turun, pernah mengalami, masa yang saya anggap sangat menyenangkan, pernah mengalami, masa yang saya anggap sangat, wuh, kalau suruh lewat lagi gak mau. Saya ingat banget, di Desember 2022, pokoknya setengah tahun 2022 itu, bisnis kita, struggle. Struggle banget. Struggle sampai di titik, saya cerita apa adanya ya. Jadi, saya punya total, kita itu setiap bulan perlu ngegaji, karyawan kita itu, sekitar 65 juta. Secara total. Saya ingat banget, di bulan Desember, setelah gajian, orang finance saya, namanya selfie, dia telpon, Jul, ini duit, tinggal 5 juta. Anda bayangin, ini rekening PT loh, ini bukan rekening orang, ini rekening PT, cuma ada duit 5 juta. Mana ada sih PT, yang duitnya, di rekening cuma ada 5 juta. Sementara, tiap bulan, mesti gajian, 65 juta. Jadi, abis gajian, bersih, beres, sisa 5 juta. itu, tim saya itu sampai telpon, ini gimana ya bulan depan? Tanpa dia ngomong, saya kan juga udah tahu, masa dia lebih tahu saldo gue, daripada gue, dari sebelum dia telpon, saya juga udah deg-degan, saya juga udah bingung, saya udah doa sama Tuhan, Tuhan, ini gak keterlaluan, oh itu bulan depan mau 65 juta, ini gajian, gimana kalau cuma duit 5 juta. Saya sampai udah gak bisa ngomong, saya cuma jawab sama si selfie, udah kita doa bareng aja. Udah gue juga gak tahu gimana, pokoknya, kalau pas kita udah gak tahu, biasanya Tuhan ambil alih. Anda tahu gak, bulan depannya, bulan Januari, setelah bayar-bayaran gajian, iklan, tempat, tetek, bengek semua, sisa uang 135 juta. Tahu gak datangnya dari mana? Gak tahu, saya juga gak tahu. Kalau saya pikir-pikir, kok bisa? Ada klien korporat tiba-tiba, gak, di bulan, jadi kita dulu punya, terima klien korporat. Sejak 2021, saya udah putusin, kita gak mau klien korporat lagi, kita klien retail aja, kalau klien korporat, nuntutnya agak banyak gitu ya. Udah yang retail-retail aja, yang korporat agak susah, gue suruh gini-gini, suruh datang ke kantor, udah kita putusin, tiba-tiba kita udah tutup, udah gak terima program buat klien korporat, tiba-tiba bulan itu, ada korporat yang approach kita, udah kita tolak-tolak, ya kita tolak-tolak, tetep mau, akhirnya ada yang ngambil segala macam, intinya gimana ceritanya, akhir bulan, habis gajian, bayar segala macam, sisa 135 juta. Hari itu, mata iman saya terbuka, bener, hari itu, sejak saat itu, saya tahu, mau sekritis apapun, you have to believe the unbelievable. Kalau iman Anda sama Tuhan, kalau kita pegang sama Tuhan, kalau iman kita, kita taruh sama Tuhan, you have to prepare, to believe the unbelievable. Hari ini saya sering, kita berulang kali mengalami, kita berulang kali ngalamin, sekritis itu, direkening tinggal dikit, berulang kali, Tuhan lakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang saya juga gak tahu, gimana kok bisa ya. Sampai hari ini, Tuhan masih pelihara terus, sampai hari ini, saya sama istri saya, masih makan, bisa makan, kita masih bisa sekolahin anak kita, kita masih bisa ngegaji karyawan kita, pure, karena, pemeliharaan Tuhan. Dan hari itu, sejak saat ini, mata hati saya terbuka. Lagi-lagi saya gak tahu, saudara lagi mengalami apa, but you have to believe, the unbelievable. Karena disanalah letak iman kita, karena iman itu ngomongin tentang, percaya sama yang, kita gak bisa percaya, udah kayaknya udah gak masuk akal, gak bisa, disanalah iman kita bekerja. Saya tutup dengan satu cerita, cerita terakhir, poin ketiga, boleh di next. Faith is to see, what God sees. Boleh di next. Ada satu perikop, dua raja-raja, bab enam, ayat lima belas, sampai tujuh belas. Saya cerita dulu sebelum kita baca ayatnya. Jadi ini, perikop tentang Nabi Elisa. Nabi Elisa, hari itu, ada, ini dia hidup di dalam masa, bangsa Israel itu berperang, banyak berperang, banyak berperang. Nah, satu kali, pagi-pagi, pagi-pagi, itu, ajudannya Nabi Elisa, bangun. Waktu dia bangun, dia kaget. Dia lihat, satu kota itu sudah dikepung, sama tentara musuh. Sudah dikepung sama tentara musuh, dia langsung panik, bangunin Nabi Elisa. Bangunin. Elisa, Elisa, kota kita sudah dikepung sama tentara musuh, banyak banget tentara musuh, mengepung kota kita. Saya mau tanya sama saudara, kalau, kalau Anda ada di posisi Nabi Elisa, atau di posisi ajudannya, ketika Anda, ada di sebuah kota, bayangin, bayangin gini ya, misalnya Indonesia lagi perang, tiba-tiba dikepung, ini kita lagi gini di Jakarta, tiba-tiba dikepung nih, tentara di luar sana, apa yang kita lakukan? Bapak, Ibu, teman-teman. Kemal. Kemal, makan sukiyaki, serius-serius. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Saya tanya sama istri saya, kalau kamu ngalamin kayak gitu, tiba-tiba, gak ada jalan keluar, dikepung sama tentara musuh, kamu ngapain? Berdoa, dia jawab. Bener gak? Kita doa, doanya apa sama Tuhan? Tuhan, tolong, tolong, selamatkan kita. Bener gak? Tolong selamatin kita. Jangan sampai kita dikepung sama musuh, sampai kita ketangkapan musuh. Anda tahu gak doanya Nabi Elisa apa? Abis ini kita baca, doanya Nabi Elisa, dia bilang gini, dia doa, Tuhan, tolong buka mata bujang saya. Dia gak doa, tolong selamatkan, dia bilang, tolong buka mata bujang saya. Lalu, Tuhan membuka mata bujangnya, bujangnya melihat, bahwa, waktu Tuhan buka matanya, dia lihat bahwa tentara Tuhan, jauh lebih banyak, ada di sekeliling kota. Wow. That is faith. Imanlah yang bisa membuat kita melihat, apa yang sebenarnya Tuhan sudah lihat. Mungkin, kita kayak bujangnya, Nabi Elisa, waktu kita ngadepin masalah, yang kelihatan apa? Yang kelihatan masalah, yang kelihatan tentara musuh. Tapi kalau kita melihat dengan mata Tuhan, hari itu juga kita lihat, bahwa tentara Tuhan jauh lebih banyak, daripada tentara musuh. Kita baca ayatnya. Ketika pelayan Abdi Allah, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara, dengan kuda dan kereta, ada di sekeliling kota itu, lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka Tuhan ku. Yang dia lihat adalah problem, dia lihat masalah, celaka Tuhan ku. Apa yang akan kita perbuat? Lalu, jawab Nabi Elisa, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita, daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoa lah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya, supaya ia bisa melihat, maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda, dan kereta berapi, di sekeliling Elisa. Saya berdoa, Anda pulang dari tempat ini, tidak sama lagi. Saya berdoa Anda pulang dari tempat ini, Anda melihat dengan mata Tuhan. Anda bisa lihat bahwa, hari ini Tuhan sudah persiapkan rencana-rencana besar. Tuhan sudah persiapkan jalan keluar, kalau hari ini Anda menghadapi masalah, Tuhan sudah siapin jalan keluarnya. You have to see with God's eyes, with God's point of view. You have to see what God sees. Karena itulah iman kita. Tim worship akan nyanyiin satu lagu, saya minta teman-teman, kalau Anda gak hafal liriknya, gak usah nyanyi, merem aja, resapin aja apa lirik dari lagu ini, dan doa sama Tuhan, ngomong sama Tuhan lewat lagu ini, atau Anda doa sendiri ya, dengerin aja lagunya, Anda merem aja, gak usah lihat kanan-kiri, karena hari ini kita mau, doa kita mau berbeda, hari ini kita mau berdoa, supaya Tuhan buka mata kita, supaya kita bisa melihat, seperti Tuhan melihat. Kita gak lagi doa, Tuhan selamatkan gue, Tuhan tolong bantu gue, enggak, kita minta Tuhan buka mata kita, supaya kita bisa melihat, seperti Tuhan melihat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, let's close our eyes. Yes, Lord. Mungkin hari ini Anda gak bisa lihat, tapi kita tahu janji Tuhan. Yes, Lord. Kami mau nyembah Engkau, Tuhan. Yes. Yes. Madon Ingkos danceku, Yes. 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 pek. Mereka saat ini angkat kedua tangan mudah nyatakan Although I may not see it now I know a promise will save Say one more time Although I may not see it now I know a promise will save I worship, I worship you Even in the wilderness Overflow me with your presence I worship, I worship you Even in the coldest night Holy Spirit light my fire Singing praises to my God Forever, forever Holy Spirit light my fire Singing praises to my God Forever, forever Holy Spirit light my fire Singing praises to my God Forever Buka mata kami, buka hati kami Tuhan aktifkan iman kami Tuhan Tuhan kami mau pulang dari sini Punya iman yang bisa memindahkan gunung Tuhan Kami mau punya iman yang sungguh-sungguh nyata Kami mau praktekkan iman kami di dalam kehidupan kami Tuhan Tuhan kami percaya kalau hari ini ada masalah Ada pergumulan, ada sesuatu di depan kami Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan Yesus jauh lebih besar dari itu Thank you Lord Thank you Lord Jesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Thank you Mari angkat hatimu Mari angkat hatimu Mari angkat hatimu Oh Lord I may not see it now I know Your promise is safe That's awesome God I worship I worship I worship I worship Even in the wilderness Overflow me with your presence I worship I worship Even in the coldestimize Holy Spirit light my fire Singing praises to my God Forever, forever Holy Spirit light my fire Singing praises to my God Forever, forever Holy Spirit light my fire Singing praises to my God Forever, forever Holy Spirit light my fire Singing praises to my God Forever, forever Holy Spirit light my fire Singing praises to my God Forever Forever Looking for you Holy Spirit light my fire laying the way dancing on the ground Holy Spirit light my fire And those days It's not that Water 油